Terima kasih Apakah sebenar yang berlaku Sehingga Lokman Adam ini mengatakan Bahawa Akmal Salih kini menjadi jurucakap kepada Perikatan Nasional Terlebih pas daripada pas Nur Jaslan Meroyan Angku sombong dan tidak kenah pada tempatnya Jadi sahabat semua saya ingin membuahkan anda Untuk mendengar pandangan daripada Lokman Adam Berkaitan dengan perkara ini Jadi tanpa buang masa Dato' lah Kemal menyatakan bahawa jangan paksa BN untuk membuat perpaduan di Johor Apa depan Dato' isu tu Pendapat saya Bila orang suruh mikrofon tu Tak semua benda kita perlu jawab Lebih-lebih lagi kawan-kawan Pakatan Harapan ni Baru je bantu kita dekat Makota tu Jadi Cubalah cari jalan Untuk elak daripada kita melukakan hati kawan-kawan kita Kalau saya lah jadi Akmal ditanya soalan tu Saya akan jawab simple sahaja Ini urusan Kerajaan Negeri Johor Biarlah Kerajaan Negeri Johor yang jawab Kan Serah kepada MB Biar MB jawab Kalau tanya dengan saya lah Daripada kita mengeluarkan kenyataan Kan Mesti ada sebab Kenapa wartawan ni selalu Sua mikrofon tu kat kita Sebab orang tahu Kita selalu mengeluarkan kenyataan Yang boleh Mengundang pelbagai kontroversi Dan kalau kontroversi ni Baik untuk parti tak apa Mungkin lah kita ni boleh jadi glamour Kan Tetapi kalau Apa yang kita cakap tu Boleh merosakkan hubungan Antara parti di dalam Kerajaan Perpaduan Boleh melukakan hati Kawan-kawan kita yang baru je lepas Tolong kita nak menang dekat Makota ni Eh kalau tak ada Pakatan Harapan ni No way kita boleh dapat RM20,000 Kena ingat tu Kan Jumlah undi yang kita dapat Di Makota tu Dia sama jumlah dengan Kalau semua pengundi BN Semua pengundi PH Undi kita Dan ada ekstra lagi Eh 1520 undi Orang tak pagar pun bagi kita lagi Orang yang dulu undi PN pun bagi kita lagi Eh saya nak beritahu Kita tak akan boleh dapat menang besar macam ni Kalau tanpa kawan-kawan Pakatan Harapan Jadi kalau kamu ni Marah macam mana pun dengan geng-geng Pakatan Harapan ni Kita bukan nak suruh puji pun Tak payah puji Tapi memadailah Jangan Menyakitkan hati dia orang Kan So Sekali-sekala pakai otak Cukuplah Kan Kalau tak boleh selalu Sekali-sekali kan Kalau tak boleh seminggu sekali Sebulan sekali Tak dapat sebulan sekali Setahun sekali Kan Kalau tak dapat setahun sekali Lima tahun sekali Pakai otak Fikir Baik-baik Apa yang aku cakap ni Baik untuk parti ke Atau boleh menjahnamkan hubungan Hari ni Disebabkan kenyataan dia ni Menyebabkan Orang beranggapan Orang UMNO ni Ankuh Eh Orang beranggapan parti UMNO ni Tak mengenang budi Kan Orang baru je tolong kita Tiba-tiba kita keluar kenyataan yang Tak sepatutnya pun kita komen Kan Lepas tu MB komen cukup lah Betul lah Ha Bagi saya simple sahaja Kan Di Johor ni Ha Kita tahu Johor ni Di bawah Pemerintahan ke bawah duli tuanku Apa-apa berlaku di Johor ni Mesti dengan Kendak dan restu tuanku Saya percaya Saya percaya Ada sebab Musabab Ha Kenapa Baginda tuanku Nak kerajaan Johor tu Begitu Ataupun begini Ha Jadi orang lain jangan masuk campur lah Ha Biar serahkan kepada Negeri Johor Ikut cara Johor tu Ha Ha Kalau ada orang nak minta Itu minta ini Biar Itu hak mereka nak minta Ha Tetapi janganlah Kita ni baru je menang Dengan bantuan orang Kita keluarkan kenyataan Yang tak sepatutnya Kita keluar Sedangkan kita boleh Mengambil penerian Untuk tidak menjawab Soalan tersebut Worst case scenario Cuba belajar Dua perkataan No comment Selesai Okey Ada soalan lain Sama Waalaikumsalam Fauzi din Assalamualaikum Salam Malaysia Madani Waalaikumsalam Salam 20K Saya ada dua Dua isu lah Dato' Nak kongsi Dato' Okey Berkenaan Dato' Akmal Tadi Dato' Dato' Dah nasihatkan Bagi untuk Dato' Akmal Usulnya Nasihat tu Dan saya Sebagai salah seorang PH Saya juga nak nasihatkan Pemimpinan PH Di Johor lah Kalau ada Sebarang tuntutan pun Saya nasihatkan Supaya jangan Dibuat secara terbuka Dan Patutnya Dia bawa di peringkat negeri Ataupun di peringkat pusat Boleh disalurkan Tuntutan Jangan buat terbuka Bila buat terbuka Kan ada orang jawab Kita tak boleh Nak tutup mulut Orang nak jawab Pasal kita yang Mula akan Benda yang terbuka Yang kedua Kita keringat Kita menuntut Kita kena ingat Penubuhan kerajaan Johor itu Dia berlaku sebelum Kerajaan perpaduan Dalam PRN negeri Johor Dia bukan berlaku Dalam PRU Yang dia terlibat Membentuk kerajaan negeri Johor Berlaku kerajaan negeri Johor Itu terbina Bukan Atas Kita Perpaduan negeri Belum Itu adalah PRN Johor Masa tu Jadi Kalau kita nak minta Boleh Tak ada salah Sebab sekarang Kerajaan peraduan Boleh Jika kerajaan minta jawatan Kena minta esku Tapi Jangan minta terbuka lah Benda ni boleh dibawa Boleh dibawa Dalam Dalam pembina negeri Bincang negeri Di pembinaan pusat Di pusat Bila batal buka Bila batal buka Akan ada orang yang jawab Akan ada orang yang cepat menatah Namanya cepat menatah ada Betul Kita akan cepat jawab lah Itu satu pandangan saya Yang kedua Fadri Shaari Kenyataan dia hari ni Bila kita Mengatakan Kita menang besar Di Dun Mahkota Dengan Dun Penukip Mungkin dia nak hilangkan Malu dia Dia kata Ini bukanlah perkara Yang boleh dibanggakan Sangat Kami menang di Kemaman Lagi besar Dia kata Saya kata Kenapalah Fadri Shaari ni bodoh Kau nak bandingkan Dun Dengan Parlimen Kemaman Parlimen Kau nak kira Majority Parlimen Kau nak kira Sekali nak bezakan Dengan Dun Uduh betul Fadri Shaari Dia patut Patut dia kena sedar Kemenangan di Di Mahkota tu Empat kali ganda Daripada Majority Haa Haa Dan dia nak bandingkan pula Dengan Parlimen Kemaman Kau dah kena Kalau macam tu Kau bandingkan Kau dengan Kota Raja Kau tengok Majority Kota Raja Masaburi nampak Parlimen sama Parlimen Banding Ini kau nak bandingkan 20K dengan Satu Dun Kau nak bandingkan Dengan Parlimen Kemaman Kau menang Pertuluh ribu Dan kebetulan Pula Kemaman tu Kita memang Kau sama Majority Melayu Sepatutnya Di 6 kota Di 5 kota ni Hebat lah Pasal nasional kan Pasal Dia bertanding Tempat yang 30% Kaum China dekat situ Dia dapat 20K Dalam keadaan Keluat mudi 53 55 Patut sahaja Tentang 60 pun Tapi boleh dapat 20K Mana okey lah tu Okey Okey lah tu Okey sangat Okey sangat Itulah saya punya pandangan Cuma saya nak Beratkan tadi Kepada Pimpinan Johor Mana ada kat sini Yang duduk sini Saya nasihatkan Supaya apa Tuan-tuan boleh buat Tapi jangan secara Terbuka Minit terbuka ni Kan ada orang Jawa Benda macam-macam lah Ada saluran Di peringkat negeri Kepimpinan negeri Kan Kemudian di peringkat pusat Boleh saja salurkan Dan kita kena ingat Pembentukan kerajaan Johor itu Sebelum berlakunya Pembentukan kerajaan perpaduan Ya Jadi tak boleh nak claim Katakan ini Kerajaan perpaduan Tak Dia tak macam Di Selangor Ataupun di Di tempat lain Yang dibentuk Melalui kerajaan perpaduan Ya betul Dia ada beza Sebab tu kita kena tengok lah kan Menasabah ke tidak Kita minta Boleh minta Tidak ada masalah Boleh minta Selepas Bentuknya kerajaan perpaduan Tapi yang jadikan Satu kewajipan Menteri Pesuah kena bagi Jangan jadi betul Boleh je minta Bawalah ikut saluran dia Dengan cakapkan media Menuntut dekat media Apa semua kan Ya Ini akan mendatangkan Maklum Jawapan Apatah lagi Orang kaki melatar Lagi cepat lah Dia melatar Dia tunggu Aja lauk-lauk ni kan Itu datang Sepertihan saya itu je Betul betul Setuju Setuju Ok terima kasih Terima kasih Ya Datuk Selamat malam Selamat malam Selamat malam Dengar Datuk Dengar dengar Ok Saya cuma nak cakap lah Bila kita menang di PRK Makota Cepat sangat Ketua Pemuda Keluarkan Apa ni Di berita Mengatakan Tidak perlu Kerajaan Perpaduan Di Johor Ya Adakah betul Kenyataan dia itu Saya Tetap Menyangkal dia Tidak perlu Mendalui MB Negeri Johor Betul tak Sebab dia Adun Melaka Apa kena-mena Dengan Melaka Dengan Johor Betul tak Walaupun dia Ketua Pemuda So saya nampak Tak elok lah Tak cantik lah Koronan Betul tak Saya sudah ulas tadi Ok Ada yang nak jawab Datuk komen dulu Saya sudah Saya sudah jawab Tadi Dah Ok Ok Tak apa Nama dua Nur Jaslan Sudah keluar Kenyataan Minta PH Minta mohon Maaf Apa keperluannya Ok Lama-lama Kisah lama Saya 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 punya pandangan Kita dulu Bermusuhan Betul Eh Apa yang kita tak cakap Pasal DAP Pasal KKR Pasal Amanah Kan Dan sama juga DAP juga dulu Amanah juga dulu KKR pun Tahm kita juga Sebab dulu kita Bermusuhan Sekarang sudah Berkawan Sepatutnya Kita tak payah keluar Ayat macam ni lah Tak perlu Jangan tak perlu So kita nampak sangat Tak elok jugalah Nampak di sana kan Dalam politik Dynamic politik sekarang Masing-masing Serang-menyerang Bila kita bermusuh Sama juga Kita patut cari Titik persamaan Ibrahim Sama sekarang Kita dalam Perpaduan Kita lupakan Sangkitan lama Itu je Setuju Betul tak Betul Tak perlu Ini macam Nampak sangat Kita nak Ego lah Nampak kita nampak sangat Ya Nur Jazlan cakap Itu macam ego sangat Sedangkan You tahu sendiri Cuma berapa Parlimen Kurusi UMNO dapat Ya Tak payah Tak payah Tak payah Kalau kita perlu Ganti Perlu Mohon maaf Kita akan Mohon maaf Tidak ada masalah Macam Anthony Loke pergi DAP Pergi dekat Sarawak Minta maaf Dekat Abang Joe Betul tak Perlu kita buat Kita buat Tidak ada masalah Ya Okey Ada lagi Kita harap Kita harap Kita move on sajalah Tak perlu Ungkir Kisah lama Kalau nak kisah lama Memang banyak Benda kita nak Ungkir Ya Okey Itu adalah Komen saya Okey Harap Kalau Presiden Atau WMKT Boleh Bermusyarat Sekali Tentang Dr. Ahmad Ataupun Kenyataan Keluarkan Nur Jazlan Minta Perbetulkan Itu Dato' Terima kasih Mrs. Erdogan Assalamualaikum Waalaikumsalam Dato' Ya Terima kasih Naikkan saya Ya Saya ini Alipati Bersama Nasional Pula Aku Lekerau Saya Ucapkan Terima kasih Mereka Menggaikan Saya Dekat sini Saya Nak Beritahu Nak Cerita sikit Dato' Saya nak Tanya Dato' Dekat Kuala Kerau Kata Kuala 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 Terlalu Banyak Terlalu Banyak Membantu Orang-orang Yang Bukan Undi Dia Sepatutnya Kita Ajar Yang Bila Bila Bukan Bantuan Tak Perlu Kita Nak Tolong Kita Serahkan Daripada Alipariman PAS Yang Berani Di situ Bagi Kita Tahu Dulu Masa Bahasa Nasional Jaga Dekat Sini Korang Tolak Lepas tu Bila Korang Susah Sampai Tahap Nak Tebang Pokok Minta Dengan Datuk Seri Ma'in Kalau Kita Terlalu Baik Orang Tak Nampak Sebelum Dan Selepas Kehilangan Barisan Nasional Di situ Kita Semua Tolong Orang Fikir Kadang-kadang Kepimpinan UMNO Dia Terbiasa Dengan Politik Hidmat Daripada Dulu Lagi Tapi Hakikat Dan Realiti Dia Kita Pun Tengok Juga Macam Aziz Rahim Dekat Baling Hidmat Macam Mana pun Last Kali Rakyat Tolak Tapi Ada Juga Pemimpin UMNO Dia Dia Tak pernah Serik Walaupun Apa pun Rakyat Buat Dia Tetap Memberi Hidmat Cuma Saya Nak Beritahu Dengan Rakyat Satu Je Tolong Hargailah Orang Yang Masih Mengekalkan Politik Hidmat Takut Nanti Lambat Lahun Lagi Ramai Orang Yang Mengambil Penda Macam Yang Sedara Cakap Itulah Buat Apa Nak Tolong Kalau Orang Tak Menghargai Betulah Sepatutnya Kalau Orang Dah Tolak Kita Sudahlah Sudahlah Kita Dah Tawar Orang Tolak Kita Kita Dah Berjasa Kita Dah Berhidmat Orang Tolak Kita Ada Orang Mengambil Pendekatan Macam Itu Tapi Tok Ma'ir Mungkin Dia dah Biasa Tolong Orang Kadang-kadang Benda Itu Dah Ada Dalam Jiwa Dia Tetap Nolong Walaupun Orang Tak Mumpil Dia Tok Saya Harap Tok Ma'ir Kuala Kerau Kan Ya Bukan Ma'ir Sabri Bukan Ma'ir Sabri Lepas Kalau PR 16 Saya Buat Harap Terus Bekerjasama Dengan Pak Kata Kita Solo Saya Yakin Dan Pasti Rasanya Susah Untuk Menang Macam Dulu Sebab Kalau Kita Tengok Masa Dekat PR Apa Ni PRK Untuk Negeri Adun-adun Bila Undi Kita Nampak Kita Berang Besar Tapi Bila Di Parlimen PRU Melaka Pun Habis Langsung Tak Ada Tapi Tak Tak Saya Yakin Saya Yakin Keputusan Sama Ada Kita Bersama Dengan PH Ataupun Bergerak Solo Ni Last Kali Akan Ditentukan Oleh Kepimpinan Parti Kepimpinan Parti Bila Buat Pertusan Dia Dapat Banyak Malumat Dia Tak Buat Keputusan Short Sendiri Kan Ada Setengah Orang Yang Kita Tengok Memang Baru Menang Dekat Negeri Dia Mendabit Dada Satu Macam Menang Dekat Makota Lagilah Kuat Mendabit Dada Dah Mula Cakap Kita Kena Pergi Bersendiri Jangan Bimbang Bukan Semua Orang Tak Berakal Itu Dia Saya Nak Beritahu Bukan Semua Orang Bukan Semua Orang Sombong Bongkak Tak Kabur Ramai Lagi Hari-hari Majlis Kerja Tertinggi UMNO Masih Waras Otak Dia Masih Boleh Berfikir Dengan Dengan Bijaksana Terutamanya Kepimpinan Kita Jadi Kita Letakkan Kepercayaan Kepimpinan Kita Insya Allah Tahulah Kita Kita Takkan Bawa Parti Ini Kelongkang Ataupun Kelaut Kita Akan Pastikan Tapi Satu info Lagi tu Lekat Pelang Saya Saya Lihat Memang-memang Bila Mula-mula Mereka Mengecam Tindakan Barisan Nasional Bersama dengan PH Di mana PMX Teruk Diserat Lepas tu Bila Dah Macam Masuk Tahun Awal Tengah Tahun Diorang Banyak Memuji Orang Kata Terasa Bangga Juga Sebabnya Kita Di luar Negara Mana Dikenali Lepas tu Dengar Ekonomi Kita Berita-berita Luar Asyik Bersebut Malaysia Saya rasa Macam Diorang Pul Kata Kali Ini Betullah Pemimpin Yang Ada Barisan Nasional Yang Ada Jawatan Dalam Kementerian Semua Performer Jadi Nampak Barisan Nasional Saya Rasa PRU Dia akan Kuat Kalau Teruskan Macam Ini Kita Boleh Kalau Kita Combine PH Dengan BN Saya Rasa Lepas ni BN 30 pun Tak Sampai InsyaAllah Terima kasih Saya Teruskan Perjuangan Kita Agama Semua Dan Istikama Dan Saya Doakan Dan Bari saya Kepimpinan Terus Kita Berkhidmat Untuk Rakyat Kita Lawan Politi Fitnah Kita Bukan Menukar Agama Tapi Sebagi Kebenaran Dan Kebaikan Untuk Rakyat InsyaAllah Oke Itu Dia Sahabat Semua Pandangan Luqman Adam Dan Juga Pandangan Daripada Rakyat Kebanyakan Di luar sana Yang Di luar Negara Melihat Bahwa Kerajaan Hari Ini Adalah Sebuah Kerajaan Yang Bersungguh Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Ditinggalkan Oleh PAS Dan Bersatu Dalam Kerajaan Perikatan Nasional Sahabat-sahabat Semua Yang gagal Mereka Lakukan Kita Boleh Lihat Hari Ini Pelaburan Makin Tinggi Nilai Ringgit Yang Makin Mengukuh Dibanding Dengan Nilai Ringgit Negara-negara ASEAN Yang Lain Dan Malah Hari Ini Juga Kenyataan Media Daripada Singapura Menyatakan Bahwa Mungkin Satu Singapura Dola Bakal Akan Bersama Dengan Rp2.90 Ringgit Malaysia Jadi Ini Antara Satu Pandangan Yang Begitu Baik Sekali Dan Satu Demi Satu Pelaburan Semalam Beberapa Hari Lalu Diumumkan Satu Pelaburan Dari Oracles Yang Menyatakan Komitmen Mereka Untuk Melabur Di Dalam Negara Kita Tahniah Jadi Ini Antara Syarikat Syarikat Besar Walaupun Ada Individu Individu Seperti Ahmad Saleh Ini Yang Terlebih Pas Daripada Pas Terlebih Perikatan Nasional Ataupun Menjadi Juru Cakap Perikatan Nasional Tapi Kita Abaikan Mereka Ini Sahabat Semua Kerana Kita Tahu Mereka Ini Hanya Mengahum Menjadi Populis Di Dalam Isu Isu Mau Dipandang Hero Tapi Sebenarnya Mereka Ini Tidak Lebih Daripada Seperti Pemimpin Pemimpin Pas Dan Bersatu Yang Menunggang Isu Bangsa Dan Agama Dan Sebagainya Begitu Juga Dengan Nur Jazlan Angku Dan Sombong Sahabat Semua Kita Tahu Bukan Semua Pemimpin Amno Ini Angku Dan Sombong Seperti Mereka Ini Dan Kita Tahu Bahwa Formula Kombinasi Gabungan Perikatan Pakatan Harapan Dan Barisan Nasional Adalah Satu Formula Yang Untuk Terus Menstabilkan Politik Negara Kita Itu Pandangan Saya Bagaimana Dengan Anda Sahabat Semua Anda Berikan Komen Di Ruangan Komen Jadi Terima Kasih Izinkan Saya Untuk Mengundurkan Diri Dan Seperti Biasa Pribahasa Mengatakan Tapa pun Kangkap Dua Ton Keinginan Dalam Bahasa Melayu Tepuk Dada Tanya Selera Sekian Dari Orang Nopo Channel Kita Berjumpa Lagi Bye Bye